dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan, tanpa intimidasi. Yang penting bagi seorang pemimpin itu jalankan kekuasaan dengan penuh amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya, maka tidak akan ada isu-isu terkait dengan pemaksulan itu. PD Perjuangan tetap apapun pemaksulan politik memiliki suatu risiko-risiko politik. Dan untuk itu kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan pemilu menjadi legasi bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara karena suatu kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil Presiden dan juga sekaligus sebagai anak dari Presiden Jokowi. Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspon. Sekiranya tidak direspon akan muncul gerakan yang makin besar. Inilah yang dikhawatirkan oleh PD Perjuangan. Masih ada 26 hari ke depan untuk merubah suatu polisi agar setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan, tanpa intimidasi. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!